Assalamualaikum Wr Wb Halo Sanak di Marabun Berado Ketemu lagi di channel Kampung Gito Ini Sanak kita berada sekarang di Pasar Tarusan Ini pada rame juga hari ini nih Kayaknya untuk persiapan bulan Ramadan Karena besok kita udah mulai puasa Jadi di Sanak di Marabun Berado Selamat penunaikan ibadah puasa Mohon maaf lahir dan batin Ini kita berada di Pasar Tarusan Yang ini banjir kemarin Lumayan tinggi disini Kemungkinan ada sekitar 1 meter Tadi ada banyak yang terendam Ini di Rencana hari ini Kita akan meninjau ke lokasi Ke rumah Bindi Ke Jongah Itu tidik terparah dari Banjir Bandang kali ini sana Ini di Jumate sana Jalannya rusak parah Jadi ini ketinggian air bisa nyapai 2 meter Kayaknya Ini di Duku sana Itu jembatannya udah Amruk kayaknya Ini di Pasar Minggu sana Kita masuk ke kampung dalam Ini ketinggian air Ini ketinggian air Sampai 2 meter disini Ini masih banyak Dan ini paling parah Seperti aliran Pagar itu rompak Ini banyak Ya Allah Kiri mankiri Ini kampung dalam Di Pasar Minggu Ini keadaannya sana Wah ini masih parah Masih parah Masih parah Masih parah Wah ini parah gini Parah juga Lanjut Wah ini paling kayaknya Memang parah sekali disini Ini rumah yang letaknya Ini hampir 2 per 3 rumahnya Tergendang Tendang air sana Oh ini parah juga nih Ini juga Pak Ini parah juga Ini parah juga Yang sebelah sini Agak main aman Yang parahnya Di bagian Yang sebelah sini Kayaknya agak tinggi Ini aman Sebelah sini Dan ini kita di Kampung Dusun sana Di Pasar Minggu Kampung Dusun Ini kayaknya pada macet Kayaknya udah Ada kendaraan Yang bus Kayaknya udah bisa lewat nih Ini Macet-macet Ini kayaknya Jatra udah bisa lewat nih Apakah Apakah emang udah lewat Dari arah Padang Atau mungkin karena Yang ini yang kemarin Nyangkut di Alexandria Ini di Kolok Dusun sana Masih Sama seperti yang kemarin Kemarin kita juga tinjau kesini Belum ada perubahan Dan kayaknya belum ada mesin yang datang Untuk Bantu ini Mudah-mudahan segera mungkin Tidak terkait Ini kayaknya masih Dilakukan secara manual Di masyarakat setempat Ini kayaknya masih sama dengan yang kemarin Jadi tadi dari Keterangan masyarakat setempat Katanya belum ada Alat berat Atau mesin yang datang Untuk Mengerjakan ini Mungkin punya alasan Tentu Tidak tahu juga Kita Mudah-mudahan Kedepannya lebih lancar lagi Ini Kayaknya Kendaraan Yang kayak Truk yang ini Udah bisa lewat Hop Nih Macet panjang ini ke arah rumben panjang kan ini kayaknya nyangkutnya di rumben disana ada yang lebih elok panumpuk panjang ini menjelang rumben disana tempat yang paling parah terjadi galodo besar disini sana ini pada numpuk juga disini dan ngacet juga dan ini saya kemarin oh iya oh oh nunggu ini karena lagi proses pembersihan ini kan disana masih di rumahnya nih ini masih di rumahnya nih untuk memberaskan ini padangkan dari disini oh ini waduk ini kita sekarang tepat berada di rumah bendi ini kadangnya nih rumah yang udah tertimbun hampir separohnya sana deh dan ini masih belum bisa dibersihkan karena memang di depannya kayak gini disana dan disana kita berada di rumah bendi tidak jauh dari musala darussalam darussalam rumah bendi disana ini ini ada masih ada satu mobil yang terjebak ARP kayaknya disana nah yang ini dan ini yang dari sini kayaknya sumber airnya dari atas disini ini 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 kayaknya loncernya dari sebelah sini disana niap liatnya masih dalam waduk ini masih banyak material kayunya nih ah nah masih banyak nih ini 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 lontornya juga dari arah disini sana yang ini eh ada air dari atas tuh kayak anak air sana lurah dan ini masuk sini ngantam ke rumah ini dan untung ditahan oleh batang kelapa ini sana ini dan ini musolahnya ini musolah misalah darussalam rumah bendi dan ini masih banyak lagi nih oh iya pak dan kita akan coba masuk ke dalam musolah nih ini parah lagi disini lihat ini 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 keadaan di dalam musolah ini memang ini ini rusak parah sana ini ini keadaan di dalam musolah darussalam rumah bendi eh duku utara kecematan kota sebalik terusan kabupaten besi selatan ini 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 bagian luarnya ini ini udah mulai nih beginilah kondisi terkini sana di rumah bendi sekarang jam 11 tanggal 10 Maret 2024 depannya hari minggu sehari sebelum Ramadan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati